Hai guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana Jadi guys, hari ini videonya sedikit berbeda dari video yang biasanya Yang biasanya gue sering ngomongin tentang teknis sipil Hari ini gue bakal ngomongin tentang mechanical keyboard gue yang baru Yaitu Keychron K2 Jadi ini keyboard itu udah gue beli sekitar seminggu yang lalu Dan gue itu udah banyak ngerasain manfaatnya dari gue pake keyboard ini Mulai dari yang pertama, gue tuh jadi lebih produktif Yang kedua tuh ngetik gue jadi terlatih untuk lebih cepat Karena gue harus menyesuaian dari laptop ke keyboard Dan yang paling penting itu bikin bahu gue nyaman pas lagi duduk Kenapa gue bilang kayak gini? Karena sekarang itu kalau gue duduk, gue tuh sekarang udah beli laptop stand Jadi kalau misalnya gue sekarang lagi belajar atau lagi ngerjain tugas Gue tuh selalu taruh laptop gue tuh pake laptop stand gitu Dan kalau misalnya gue ngetik langsung di laptopnya Itu bakalan bikin pergelangan tangan gue tuh sakit Jadinya alhasil gue beli keyboard ini Dan membuat tangan gue sekarang jadi lebih enak dan bahu gue jadi lebih enak Dan jarak mata gue ke layar laptop itu jadi lebih enak Karena gue gak harus nunduk kayak gini Kalau misalnya gue pake stand begini Gue tuh jadi lebih enak aja pas ngeliatnya Jadi lebih ergonomis gitu Nah soal review keyboard ini, gue gak bakal sedetail-detail itu Karena gue bukan tech reviewer yang jago-jago banget Jadi gue kayak cuma pengen kasih tau aja ke kalian tentang keyboard ini Menurut sudut pandang gue Nah kenapa gue belinya Keychron K2? Jadi sebenernya di luar sana ada banyak banget mechanical keyboard Yang di bawah harga ini juga masih banyak Dan di atas harga ini pun juga banyak Tapi satu hal yang paling gue suka dari keyboard ini adalah Karena keyboard ini tuh bener-bener didesain buat macbook user gitu Gue kan sehari-hari pake macbook pro Dan di tombol ini Disini ada tulisan comment Ada option yang kayak macbook gini Semua tombol disini bener-bener konfigurasinya sama kayak macbook pro yang gue punya ini Oke sekarang langsung aja gue mulai bahas dari first impression gue ketika waktu unboxing Jadi ketika gue unboxing, gue tuh dikasih box ginian Disini ada tulisan Keychron K2 Hal yang paling pertama gue liat ketika dibuka tuh adalah ini Jadi disini tuh ada kayak manualnya Sebenernya ini bukan manual, kayak kertas gede gini Yang berisikan kalau misalnya Kalau lu lagi pake Windows, ini bisa diganti key-nya Jadi kalau misalnya bawaan dari Keychron K2-nya itu Disini kan ada comment, ada option Dan gak ada tombol Windows gitu Jadi kayak perbedaan layout-nya Nah ini kayak yang gue bilang tadi Dia tuh dapet kayak keycaps begini Ini keycaps yang didesain buat Windows Kalau bawaannya dari macbook Jadi kita bisa ganti Dan dia juga kasih yang namanya keycap puller Ini buat narik keycaps-nya Untuk menggantinya Nah soal konektivitas Keyboard ini tuh dilengkapi dengan dua cara Jadi yang pertama itu dia bisa pake Bluetooth Itu adalah fitur utamanya Dan yang kedua itu dia dilengkapi dengan kabel Type-C kayak gini Tadi di dalam kemasannya Yang bisa langsung dikonekin ke laptop atau ke komputer Nah kalau buat ngekonekin keyboard ini tuh bener-bener gampang Jadi disini tuh ada kayak Windows dan Android Atau Mac OS Tergantung device kalian Kalau misalnya kalian pake Mac OS Ya ini tinggal di-slide ke Mac OS Kalau kalian punya Windows ya Kalian tinggal slide ini ke Windows Nah terus disini juga ada mode Bisa Bluetooth, bisa kabel Kalau misalnya kalian pengen Bluetooth Ya kalian nyalain ini ke Bluetooth Nah kalau misalnya kalian butuh kabel Kalian tinggal slide switch ini ke kabel Gue tuh kemarin beli yang Brown Switch Jadi suaranya kayak gini Gue lebih suka Brown Switch Daripada Red Switch atau Blue Switch Jadi kan ada tiga pilihan Kalau yang Red itu dia tuh gak ada suaranya Gue waktu itu sempat nyoba pake Red Switch Tapi bukan di keyboard ini Tapi alhasil gue jadi sering typo Sedangkan kalau Blue Switch itu berisik banget Gue gak begitu suka yang berisik-berisik Jadinya alhasil gue cari jalan tengahnya Antara Red dan Blue Akhirnya gue beli yang Brown Switch Dan suaranya kayak gini Oke jadi gue mulai bahas dari fitur Yang paling gue suka dari keyboard ini Yaitu keyboard ini tuh bisa dikonekin Sampai tiga device Jadi kalau misalnya kalian klik Fn Dan satu Ini bakalan masuk ke device pertama Habis itu kalau misalnya kalian ganti lagi Kalian klik Fn plus dua Itu bakalan ganti ke device selanjutnya Dan Fn plus tiga itu bakalan ganti ke device ketiga Ini bener-bener menurut gue jadi sebuah kelebihan Ketika kalian itu punya device yang banyak Dan ingin mengetik di device yang berbeda gitu Dan membutuhkan konektivitas yang cepat Nah abis itu keyboard ini gue suka banget Karena ukurannya tuh gak begitu gede Dan dia tuh gak begitu kecil Dan kalau misalnya kalian lihat disini Dia tuh bener-bener Saiznya bener-bener sama kayak Macbook Pro gue Jadi ibaratnya ini kayak keyboard Macbook Yang gue pindahin jadi keyboard yang bisa dipindah-pindahin kayak gini Sebenernya ada versi yang ada numpadnya Tapi gue rasa yang ada numpadnya tuh terlalu gede Jadi kayak bikin meja gue tuh jadi makin sempit rasanya Jadi akhirnya gue beli yang kayak gini Oke jadi sekarang gue bakalan ngomongin tentang harga dari keyboard ini Sebenernya keyboard ini variannya banyak Ada yang pake RGB Ada yang pinggirannya itu pake aluminium Kalau disini gue tuh pakenya yang plastik Dan gue gak pake RGB Karena menurut gue RGB itu agak berlebihan Kalau gue pake buat nugas-nugas doang Karena gue tuh bukan gamer banget Jadi gue gak begitu suka banget pake RGB Buat harganya ini gue beli dengan harga Rp 1.045.000 Atau Rp 1.050.000 kemarin Buat link pembelian gue bakalan taro itu semua ada di deskripsi Oke Nah sekarang gue bakalan ngomongin tentang desain dari keyboard ini Sebenernya kalau ngomongin desain itu tergantung selera masing-masing Gue suka banget dari warna dari keyboard ini Karena dia tuh kayak nuansanya tuh hitam Dan ada abu-abunya Ada orange minimalis banget Jadi ini kayak color combination-nya cukup bagus Dan di sebelah sini kayak ada warna orange Yang menurut gue indah banget gitu Kalau dikombinasiin sama warna abu-abu gitu Bikin keyboard ini tuh bener-bener cocok Buat dipake di setup manapun BTW disini tuh ada lampunya Ini tuh lampunya bisa kalian ganti-ganti Sesuai selera kalian Sekitar ada 16 atau 17 gitu Jadi bisa diganti kayak gini Nah ngomongin ketinggian keyboardnya Keyboard ini sebenernya gak terlalu tinggi Dan masih nyaman buat dipake di tangan kayak gini Sebenernya keychron itu juga ngasih kayak wrist rest Supaya pergelangan tangan kalian itu gak pegel ketika ngetik Cuma menurut gue kayaknya gue gak perlu hal itu Karena dia ini juga nyediain kayak Buat naikin gini Buat bikin dia tuh lebih nyaman Jadi bikin ketika kalian ngetik itu Rasanya jauh lebih enak Nah ini di bagian sininya Dia juga ada karet gini Yang bikin keyboard ini solid banget Ketika ditaruh di meja Dia gak bisa goyang sama sekali Ini yang bikin gue nyaman banget sih Pake keyboard ini Terus hal pertama yang paling gue pertimbangkan Ketika sebelum gue membeli keyboard ini adalah Apakah keyboard ini enak buat diketik? Buat awal-awal ketika gue pake keyboard itu Gue cukup kagok karena keyboard dari Macbook Pro gue ini cukup tipis Jadi bener-bener gak tinggi-tinggi Sedangkan kalo ini mechanical keyboard itu dia Desainnya tinggi gini Jadi ketika awal gue ngetik-ketik ini Pasti banyak salah-salah ketik Dan akhirnya setelah terbiasa 3 harian 4 harian gue membiasakan buat ngetik Dan sekarang udah terbiasa pake ini Kalo soal nyaman-nyamanan mah tergantung orangnya sih ya Kalo gue sih cukup nyaman aja sih pake keyboard ini sampe sekarang Dan disini gue bakalan coba soal typing testnya dari keyboard ini Supaya kalian bisa dengerin suaranya juga kayak gimana Dekumgir, kecil-dekum, aja kasih Setelah gue pake keyboard ini selama satu mingguan Gue tuh udah yakin banget Gue gak bakalan pengen pindah lagi selain ke mechanical keyboard Karena mechanical keyboard itu udah enak banget Daripada keyboard-keyboard biasa Nah BTW Keychron yang gue beli ini adalah Keychron versi 2 Jadi bedanya dari versi 1 adalah Kalau versi 2 ini dia tuh di bagian sininya rada incline Jadi yang versi 1 tuh dia rada tebel banget Rada buff Jadi ketika kalian ketik Biasa itu bikin pergelangan tangan kalian itu pegel banget Dan ada hal kecil menurut gue lagi Yang penting itu adalah di caps locknya Jadi kalau di versi 1 ini caps locknya ketika dipencet Dia tuh gak ada tanda merahnya Kalau di versi 2 ini dia ketika dipencet Ada tanda merahnya Jadi ini bisa ngasih tau kalian apakah caps lock ini nyala atau mati Oke guys kayaknya segitu dulu aja untuk review keyboard kali ini Ini adalah Keychron K2 Keyboard mechanical pertama gue yang gue beli Dan gue bener-bener seneng banget pake ini Semoga dengan kalian nonton video ini Kalian itu ada sedikit masukan baru soal mechanical keyboard Dan mungkin Keychron K2 ini bakalan jadi pertimbangan kalian ketika kalian pengen beli mechanical keyboard Oke guys that's all for today Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa kalian klik like Kalau misalnya kalian ada pertanyaan Kalian itu bisa tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah Atau kalian bisa DM Instagram gue di sini Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe Klik tombol subscribe ya I'll see you guys on my next video And as always Stay cool and humble Bye-bye 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 Terima kasih.